Mayor Jenderal Dr. Adnan Kapau Ghani atau biasa disingkat AK Ghani, lahir di Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Indonesia, tanggal 16 September tahun 1905, meninggal di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, tanggal 23 Desember tahun 1968, pada umur 63 tahun, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, Kepres No. 66, TK 2007, tanggal 9 November tahun 2007. Ia seorang dokter dan menjadi Wakil Perdana Menteri Indonesia pertama, tanggal 3 Juli tahun 1947-29 Januari tahun 1948, Menteri Kemakmuran pada Kabinet Sahrir III, tanggal 2 Oktober tahun 1946-27 Juni tahun 1947, Menteri Perdagangan Republik Indonesia ketiga, tanggal 2 Oktober tahun 1946-29 Januari tahun 1948, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia keempat, tanggal 2 Oktober tahun 1946-29 Januari tahun 1948. Sejak remaja, Ghani aktif dalam kegiatan politik dan organisasi sosial. Pada era 1920-an, ia giat di berbagai organisasi kedaerahan seperti Jong Sumatera Nenbon dan Jong Java. Pada tahun 1928 ia terlibat dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Pada tahun 1941, Ghani membintangi sebuah film yang berjudul Asmara Murni dan berpasangan dengan Juwariah. Ia menganggap perlu film tersebut untuk meningkatkan kualitas film lokal. Ketika menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, ia bersama dengan Sultan Sahrir dan Mohamad Rum menjabat sebagai delegasi Indonesia ke Sidang Pleno Ketiga Perjanjian Linggarjati. Dia juga bekerja untuk membangun jaringan nasional perbankan serta beberapa organisasi perdagangan. Setelah revolusi berakhir pada tahun 1949, Ghani menjadi gubernur militer Sumatera Selatan. Pada tahun 1954, ia diangkat menjadi rektor Universitas Sriwijaya di Palembang. Untuk mengenang jasa-jasanya, selain dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia, namanya juga diabadikan sebagai nama rumah sakit di Palembang, rumah sakit Akagani, dan menjadi nama ruas jalan beberapa kota di Indonesia.